Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan wa syukuranillah Salatan wa salaman ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah Pemirsa channel terpilih MTA TV Dimanapun anda berada Selain sebagai pusat ibadah kaum muslimin Masjid juga merupakan lambang Kemesaran siar da'wah Islam Mengingat fungsinya yang strategis Perlu adanya pengelolaan yang tepat Baik dari sisi fisiknya Maupun non-fisiknya Sehingga cita-cita kaum muslimin Untuk membangun kembali Peradaban Islam berbasis masjid Akan terwujud Bismillah Nah pemirsa Tema program spesial edisi kali ini adalah Masjid sebagai sarana pemersatu umat Program ini selenggara atas kerjasama Majelis Tafsir Al-Quran MTA TV dan Pengelola Masjid Al-Kawstar Madiun Serta seluruh elemen tim di Madiun Dan nantinya pemirsa dapat menyaksikan acara kali ini Melalui channel terpilih MTA TV Yakni Paragola Free to Air Kemudian di Satriit Merah Putih Atau Telko 4 Indihome channel 853 Dan 11 jaringan radio Di seluruh Indonesia Di bawah majelis Tafsir Al-Quran Dan pemirsa telah hadir di tengah-tengah kita Narasumber yang akan membersamai kita bersama selama satu jam ke depan insyaallah Beliau adalah Ustadz Luqman Hakim Merupakan pengelola Masjid Al-Kawstar Madiun Kemudian ada Kiai Ridwan SPDI Beliau adalah MWC NU Kecamatan Manguharjo Madiun Dan Ustadz Triharmoyo Selaku pengurus Majelis Tafsir Al-Quran Kota Madiun Kita sapa narasumber kita kali ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Masya Allah Khabar sehat hari ini? Alhamdulillah Sehat-sehat Wasa lancar Ustadz ya? Alhamdulillah Lancar-lancar Insya Allah Baik Baik Pemirsa Dimanapun Anda berada Kali ini kita akan membahas sebuah tema yang penting Bagi khususnya kaum muslimin di seluruh Indonesia Untuk membangun kembali Peradaban Islam dan kaum muslimin Melalui masjid Nah Saya ke Ustadz Lukman Hakim terlebih dahulu Sebenarnya Seberapa penting Persatuan Islam dan kaum muslimin Bagi Ustadz sendiri? Seperti apa? Persatuan umat Islam itu memang sudah disampaikan Allah Dan itu merupakan sebuah kewajiban Jadi umat itu memang harus bersatu dan jangan berpecah belah Ya di dalam surat Al-Imran ayat 103 itu udah jelas Harus bersatu Tidak boleh berpecah Ya Tidak boleh berpecah Rintahnya bersatu dan janganlah kamu berpecah belah Ya Jadi sangat penting untuk bersatu itu Tapi memang Allah juga sampaikan di dalam Al-Quran Al-Imran ayat 103 itu bahwa Persatuan itu pasti ada godaannya Apa godaannya? Ya akan dipecah belah Nah Jadi orang-orang yang tidak suka dengan persatuan umat Itu akan memecah belah persatuan umat itu Nah Seperti itu makanya Saya Konsen Fokus Memikirkan dakwah itu Hanya pada satu arah Bagaimana umat itu bisa bersatu dalam segala lini Ibadahnya Kemudian perekonomiannya Mu'amalahnya Yang penting semuanya harus bersatu Ketika bersatu pasti akan kuat Makanya ketika umat Orang-orang Non-Muslim Atau musuh-musuh Allah itu Faham bahwasannya persatuan umat itu adalah merupakan sebuah kemenangan Mereka faham betul Bahwasannya itu adalah kemenangan tersendiri yang luar biasa Maka mereka akan berusaha Berupaya Bagaimana umat yang bersatu ini Menjadi pecah Seperti itu Itulah pentingnya persatuan umat Islam Menarik Ustaz ya Yang disampaikan Ustaz tadi adalah Quran Surah Ali Imran ayat 103 Wa'atasimu bihablillahi jami'ah Wa'la tafarroku Disini Allah menggunakan kalimat Tafarroku Ustaz ya Jangan berpecah belah Tidak menggunakan Wa'la tahtarifu atau wa'la tuhallifu Artinya jangan berselisih Jangan berbeda Ini artinya memberikan ruang kita sebagai kaum Muslimin untuk Berbeda itu pasti ada Ada ruang ikhtilaf Tapi satu larangannya Jangan tafarroku Perintahnya satu iktisom Bersatu Bersatu berpangku padu bersama-sama Tapi larangannya satu Tafarroku Musuh-musuh Allah sendiri Menggunakan tafarroku itu Untuk menyerang Dan mencabik-cabik Persatuan umat Jangan Allah tidak mengatakan Wa'la tahtarifu Jangan kalian berikhtilaf Makanya tidak pantas Umat Islam Itu berdebat Kemudian sampai Saling cacimaki Hanya gara-gara ikhtilaf Iktilaf Dalam arti Iktilaf furu'iyah Nah sehingga Iktilaf Kemudian mereka berdebat Sampai terjadinya tafarroku Nah ini yang Yang sangat disayangkan Dan itulah Saya fokus disitu Dengan adanya masjid ini Juga akan fokus disitu Kita tidak akan berbicara Masalah ikhtilaf Tetapi kita akan berbicara Masalah persatuan Nah seperti itu Ustaz Mulai dari masjid Membangun ukhwa Membangun persatuan Mulai dari masjid Mengenai masjid Al-Kawthar ini Ustaz Bagaimana sejarahnya Terbentuk atau terbangunnya Masjid Al-Kawthar Sebagai tonggak dakwah Pemersatu umat Di lingkungan Madiun Kota Madiun Kabupaten Madiun Dan sekitarnya Dan Bagaimana Ustaz menanggapi Perkembangan dakwah Islam Di era ini Akhir-akhir ini Ya Jadi Sejarahnya masjid Al-Kawthar ini Saya sudah ada di Sebenarnya saya pendatang Pendatang Kelahiran saya dari Sumenep Kemudian saya sempat Nyantri di Jombang Salah satu pesantren di Jombang Kemudian Ditugaskan di Madiun Jadi dari 2004 Saya di Madiun itu Benar-benar tahu Apalagi di kota Madiun Nah 2016 itulah Kemudian Sebelum 2016 itu Memang Perjalanan dakwah saya itu Ya tadi Tidak bersatu Condong ke salah satu Ormas Condong ke salah satu pihak Sehingga merasa Rasanya terkekang gitu Dalam berdakwah Akhirnya 2016 Ya akhir 2016 itu Allah membukakan pintu Persatuan Dimana Saya Berusaha untuk Silaturahim Ke pintu-pintu Ormas Lembaga Pergerakan Aktifis Ya bagaimana Ayo nih Kita berkonsolidasi Kita berkumpul Kita berbicara Persatuan aja Kita berbicara Persamaannya Jangan perbedaan Ya Jangan perbedaan Ibadah Kalau Sholat Tidak usah Berbicara itu Maka Dari 2016 Terus Kita berkumpul Berkumpul Sampai ada Yang namanya Salah satu Apa ya Yang kita resmikan Persatuan umat Islam Disitu Sampai Kemudian Apa Kita masih Belum memiliki Masjid Yang memang Benar-benar Masjid ini Diikrarkan Untuk semua pihak Nah gitu Allah subhanahu wa ta'ala Menjawab Di 2019 Bahwa Ada teman Ya Salah seorang Developer Ya Alhamdulillah Beliau ini Pak Haji Agus Suprianto ini Menyediakan Lahan Untuk Dibangun Masjid Nah kebetulan Masjid inilah Yang kita beri nama Masjid Al-Kawthar Kenapa Masjid Al-Kawthar Karena kita semuanya Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan dari Masjid inilah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Mengakui kita Sebagai umatnya Sehingga kita Nanti akan ketemu Dan diberi air Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Di Telaga Al-Kawthar Makanya kita beri nama Al-Kawthar Nah seperti itu Jadi Nah ketika Menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Itu kan Tidak lagi tanya Eh kamu golongan apa sih Kamu golongan apa sih Cukup Yang akan ditanya Engkau adalah Umatku Karena engkau melakukan Sunnah-sunnahku Engkau mengamalkan Syariat-syariatku Nah seperti itu Alhamdulillah Masjid Al-Kawthar ini Didirikan sejak 2019 2018 Sebenarnya Tapi sempat Allah berikan ujian Untuk sedikit Lambat ya Pembangunannya Dan 2019 Saya ketemu Dengan developer itu Dengan beliau Pak Haji Agus Suprianto Alhamdulillah Per Januari 2020 Kemarin Masjid ini Kita carikan Donasi Ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bukakan pintunya Satu tahun Masjid ini selesai Dan bisa digunakan Untuk solat lima waktu Jadi Satu tahun Ya Padahal Kalau masjid ini Dihitung-hitung Sampai saat ini Sudah Kurang lebih Kurang lebih Menelan biaya Kurang lebih 1,9 miliar Ya 1,9 Nah Dari Setelah masjid ini Kita gunakan Kami berdua Dengan Pak Haji Agus Suprianto ini Punya komitmen Punya komitmen Masjid ini Harus beda Daripada yang lain Masjid ini Kita kelola Tidak sama dengan Masjid yang lain Jadi konsep Masjid ini adalah Seperti perusahaan Jadi seperti perusahaan Dimana perusahaan itu Pasti ada komisarisnya Ada direkturnya Dan semua Keputusan tentang Sebuah perusahaan itu Ada di direkturnya Terutama Dan juga otomatis Dengan komisarisnya Perusahaan apa? Perusahaan hotel Jadi kita Masjid Al-Kausar ini Kita konsep Seperti hotel Bagaimana kok Seperti hotel Hotel itu Pasti servis Yang lebih diutamakan Dibuka 24 jam Hotel itu Gak pernah hotel itu Jam sekian Sampai jam sekian Buka Jam sekian Sampai jam sekian Tutup Gak pernah Dan semua Siapapun yang masuk Ke hotel Pasti disambut Dengan baik Kita akan menjadi Budaknya orang Yang datang Ke hotel itu Sama dengan Di masjid ini Kita hanya Sebatas pelayan Bagaimana orang-orang Yang datang ke masjid Al-Kausar Dia merasa nyaman Dia haus Ada minumnya Dia mau kopi Ada kopinya Dia mau istirahat Perjalanan Ada Kita siapkan Walaupun masih belum selesai 100% masjid ini Tapi 24 jam Bagaimana masjid Al-Kausar Menjadi masjid 24 jam Dan itu tidak Terbatas kepada siapapun Ketika ada orang Yang datang ke sini Saya lapar Masjid Al-Kausar Bisa Menyediakan makanan Buat mereka Jadi Konsep kita Masjid ini Seperti layaknya Sebuah hotel Memberikan pelayanan Prima Apapun kebutuhan Orang yang datang ke hotel itu Akan kita layani Hotel bisa digunakan Untuk pernikahan Masjid Al-Kausar Harusnya bisa Untuk kajian Harusnya Masjid Al-Kausar Bisa Dan itu kita Buka selebar-lebarnya Siapapun teman-teman Yang ingin menggunakan Masjid Al-Kausar Untuk kegiatan Keagamaan Kita persilahkan Kita hanya Menjendiakan aja Sonsistemnya kita sediakan Mereka sudah tidak Kepanasan Semua kita sediakan Silahkan Membuat kegiatan-kegiatan Di Masjid Al-Kausar Seperti itu Dari umat Kembali ke umat Ya Kita hanya pelayan aja Jadi Kami ini Pengelola Tapi sekaligus pelayan Jadi jangan mentang-mentang Menjadi pengelola Semuanya harus Ngikut Sama itu Kita justru Lebih kepada apa Yang menjadi kebutuhan umat Itu yang kita Kasihkan Walaupun memang Masih Fasilitasnya sampai saat ini Masih belum sempurna Di bawah masih Ada pembangunan Dan lain-lain Tapi setidaknya Sudah mulai nyaman lah Baik Masya Allah Semoga nanti Pembangunannya cepat Selesai Amin Amin ya Doa Doa dari kita semua Saya kemudian ke Kiai Haji Rituan Beliau merupakan MWC NU Kecamatan Manguharjo Madiun Leras ya Start ya Leras Masya Allah Baik Kiai Terkait dengan Perkembangan Atau masifnya Perkembangan Da'wah Islam Di Indonesia Khususnya di Madiun Akhir-akhir ini Bagaimana tanggapan Kiai Kemudian Dan Seruan-seruan Atau narasi-narasi Persatuan yang Menggeliat di tubuh umat Islam ini Seperti apa Bagi Kiai dan Nahdlatul Ulama sendiri Silahkan Terima kasih Atas waktunya Yang diberikan ke saya Menurut pandangan saya Atau perspektif saya Bahwa Apa yang disampaikan oleh Ustadz Luqman itu Saya sangat mendukung Dengan adanya Masjid Al-Kawasar ini Sebagai pemersatu umat Sudah saatnya Umat Islam ini Tidak Mengurusi hal-hal yang Remetemeh Artinya Kepentingan Ukhwah ini Ukhwah ini Harus kita Harus kita kuatkan Harus kita bangkitkan Jadi Bolehlah mungkin Saudara Anu sahabat Sahabat Luqman Sahabat Moyo Itu ada di komunitas Komunitas lain Tetapi Islamnya itu Harus kita bangun Islamnya Atau bukan Apa Bukan komunitasnya Pribadi-pribadi Tetapi ketika Sudah berbicara Islam Tadi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Luqman Harus betul-betul Menjauhi Tafarok Artinya berpecah belah itu Jadi kalau memang Adanya Apa Komunikasi Seperti ini Ini sangat Sangat mendukung Ketika Rutin Di dalam Komunikasi Seperti ini Dialog Seperti ini Mungkin tidak ada Perspektif-perspektif Dari masing-masing Kelompok itu Saling menyalakan Karena Saling menyalakan itu Karena Kurangnya Informasi Kurangnya Apa Dasar-dasar Yang kita miliki Tetapi dengan Adanya saling komunikasi Sesama umat Islam Walaupun berbeda Kita komunitas Di masing-masing Tetapi ketika Kita berbicara Islam Harus bersatu Dan Saya dapat Membuktikan Bahwa Ustadz Luqman itu Ketika Kenal Dengan saya Ketika tahun 2016 Ustadz Luqman Beliau itu Getol Untuk Door-to-door Di Komunitas-komunitas Yang ada di Kota Madiun ini Agar Hal-hal yang Sifatnya Saling menyalakan Itu Dijauhkan Kita Masih Kebersamaan Yang kita bangun Terbukti Dan terwujud Atas perjuangannya Ustadz Luqman Dan juga Teman-teman Terbentuklah Yang disebut Dengan Guib Waktu itu Gerakan umat Islam Bersama Guib Gerakan umat Islam Bersatu Gerakan umat Islam Bersatu Dan Sudah Sudah berjalan Berjalan Beberapa Tahun Sampai saat Sebelum Kemarin Oleh MUI Di Apa Di Gengsel Terlebih dahulu Jadi Walaupun Di MUI Saat ini Guib itu Sudah tidak ada Tetapi Umat yang di dalam Itu Masih sering Komunikasi Saling Memberikan Informasi Dan Sekat-sekat itu Tidak ada Sekarang Alhamdulillah Dan ini mudah-mudahan Menjadi Apa Di Madiun ini Menjadikan Da'wah Yang Yang betul-betul Sejuk untuk umat Itu harapannya Terkait dengan Dengan apa yang disampaikan Oleh Ustadz Luqman Itu Betul-betul Diimplementasikan Jadi tidak hanya Slogan Tidak hanya Apa Retorika Tetapi Bahwa Masjid yang Beliau Bangun ini Adalah Untuk seluruh Komunitas Ada Muhammadiyah Ada Al-Irsan Ada NU Diundang Disamping untuk Mengisi kajian Juga Saya juga Diberikan tugas Untuk menyampaikan Khotbah Jumat Setiap Jumat wagi Dan berjalan Sama saat ini Dan ini Yang Menjadi Orientasi Saya Untuk Berkabung Dengan beliau Agar Islam Yang menjadi Sandaran kita Bersama Berbeda itu Bagi saya Adalah Suatu Rahmat Ketika Berbeda itu Menambah Khasanah Keilmuan Kita Jadi Berbeda itu Bukan Perpecahan Karena Berbeda itu Adalah Untuk Menambah Pengetahuan Kita Bersama Yang Yang kita Jaga Itu Adalah Perbedaan Ketika Saling Gontok-gontokkan Saling Menghina Satu Sama Lain Inilah Yang Saya Tidak Inginkan Sebab Kalau Saya Melihat Sesama Umat Islam Sangat Memprihatinkan Di Timur Tengah Sana Sebagian Negara Timur Tengah Sana Itu Adalah Mayoritas Islam Mayoritas Muslim Tapi Mereka Itu Gontok-gontokkan Bahkan Saling Tembak Bahkan Saling Bunuh Ini Memprihatinkan Dan Hal Itu Jangan Sampai Terjadi Di Bumi Kita Yang Tercinta Indonesia Ini Untuk Seperti Yang Menjadi Pelajaran Di Sana Ayo Acara Acara Halako Acara Acara Saling Komunikasi Musawara Ini Terus Berlanjut Agar Miskomunikasi Di antara Kita Ini Betul Betul Tidak Ada Jadi Yang Ada Adalah Secara Emosional Secara Ukhwah Islamia Kita Saling Membangun Saling Mengisi Di antara Kita Dari Masing-masing Kelemahan Saya Kira Demikian Yang Saya Sampaikan Pokoknya Sekali Lagi Dengan Prinsip Agenda Program Yang Dijetuskan Oleh Ustaz Lukman Akan Kami Dukung Akan Kami Dukung Dan Kami Akan Membantu Apa Yang Menjadi Harapan Harapannya Semoga Dirudai Oleh Allah Amin Saya Demikian Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Belum Selesai Masih Ada Banyak Sekali Pertanyaan Yang Harus Kita Jawab Agar Umat Tercerahkan Sehingga Tidak Ada Perselisian Yang Mengakibatkan Perpecahan Di bawah Karena Sumbernya Biasanya Dari bawah Tokoh-tokohnya Bisa Kumpul Bareng Ngopi Bareng Ngeteh Bareng Seperti Saat Ini Misalnya Kadang-kala Tidak Tersampaikan Ke Kalangan Bawah Umat Islam Sehingga Mereka Terus Gondok-gondokan Dan Semoga Dengan adanya acara ini Pesan itu Tersampaikan Narasi-narasi Persatuan Kembali Kepada Islam Untuk La'i Kalimatillah Bersatu Beruhuah Semakin Mencuat lagi Gitu Ustaz ya Kiyai Kiyai berarti Kuncinya tadi Dikomunikasi Ya Harus Sering-sering Harus Harus Dibangun 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 Komunikasi Silaturahim Baik Barangkali Mungkin Kedepan Mungkin Bisa Diagendakan Barangkali Saling Kunjung Mengunjungi Kiyai Buat Program Untuk Saling Bersilaturahmi Barangkali Bulan ini Ke Muhammadiyah Kemudian Besok Ke Nahdlatul Ulama Ke Masjid Tafsir Al-Quran Dan Ke Semua Elemen Umat Islam Barangkali Itu juga Merupakan Program Dari Guhub Itu Sendiri Bisa Dijelaskan Guhub Itu juga Punya Program Seperti Itu Jadi Ada agenda Bulanan Agenda Bulanan Satu bulan Dua kali Dan Satu bulan Satu kali Bertemu Dari Mesjid Ke Mesjid Dari Mesjid Ke Mesjid Di sana Kita Saling Saling Berkomunikasi Saling Bermusawara Berdialog Terkait Dengan Dengan Islam Yang Menjadi Milik Kita Bersama Itu Bahkan Bagi Bagi Kita Itu Bukan Hanya Dibangun Untuk Umat Islam Tetapi Hukwa Islam Ya Penting Hukwa Pasar Ya Penting Hukwa Waton Ya Juga Penting Nah Inilah Yang Yang Harus Dibangun Tiga Tiga Pilar Ini Bagi Saya Adalah Sangat Penting Jadi Mayoritas Memang Umat Islam Di Indonesia Tapi Juga Islam Kan Berada Di Bumi Ini Sebagai Rahmat Artinya Melindungi Juga Yang Minoritas Minoritas Tidak Bolehkan Kita Walaupun Agama Kita Berbeda Tetapi Kita Mencaci Mereka Kan Tidak Boleh Ini Yang Harus Kita Jaga Bahwa Lakum Dinukum Waliyadin Ini Juga Harus Kita Bangun Itu Yang Menjadi Prinsip Saya Oh Islam Oh Basari Dan Oh Waton Masya Allah Jadi Pentingnya Kita Sebagai Umat Islam Membangun Oh Wah Tidak Hanya Sesama Umat Islam Tetapi Sesama Manusia Dalam Satu Bangsa Khususnya Bangsa Indonesia Saya Ke Ustadz Tri Harmoyo Beliau Pengurus Pengurus Majelis Tafsir Al-Quran Di Kota Madiun Begitu MTA Sebagai Salah Satu Elemen Umat Islam Di Madiun Yang Turut Serta Ikut Mendukung Kegiatan Elemen Umat Islam Madiun Untuk Membangun Narasi Persatuan Bahkan Tidak hanya Narasi Tapi Aksi Untuk Membangun Persatuan Mulai Dari Masjid Bagaimana Selama Ini Pergerakannya Jadi Alhamdulillah Kita itu Sama Ustadz Luqman Giyarit Wan Muhammadiyah MPA Dan Elemen Islam Yang lain Itu Sama Punya Tujuan Yang Sama Dan Sama Berpegang Wadal Quran Dan Sunnah Yang Di Dalamnya Sangat Menekankan Uhuah Baik Uhuah Islam Maupun Uhuah Basyariah Uhuah Wataniah Juga Karena Islam Itu Rahmat Talil Alamin Kalau Kepada Seluruh Alam Saja Islam Membawa Rahmat Apalagi Kepada Internal Umat Islam Sendiri Bahkan Tidak Dikendaki Orang Islam Itu Ekslusif Atau Nafsi Nafsi Hanya Memikirkan Komunitanya Sendiri Maka Alhamdulillah Dengan Uhuah Yang Kita Bangun Di Madiun Ini Bersama Elemen Elemen Islam Yang lain Termasuk MUI Di Dalamnya Termasuk Tadi Beberapa Elemen Dari NU Muhammadiyah MTA Terus Al-Irsad Dan Yang BSM Al-Islam Terus Yang lain-lain Banyak Banyak Sekali Tidak Bisa Kami Sebutkan Itu Bisa Bersinergi Bisa Bersilatur Rami Bisa Kerjasama Juga Kemarin Waktu Corona Kencar-kencarnya Majelis MTA Disemprot Teman-teman Banser NU Teman-teman MTA Sar MTA Juga Hadir Itu Evakuasi Tawan Di Pondok NU Di Kebun Sari Itu Jadi Alhamdulillah Yang bisa Kita Bersinergi Kita Kerjakan Sama-sama Ya Kita Kerjakan Sama-sama Alhamdulillah Itu Bentuk Dari Komitmen Kita Kalau Di dalam Al-Quran Itu Disuruhkan Disuruhkan Oleh Allah Jadi Allah Menerangkan Sesungguhnya Orang-orang yang beriman Itu Bersaudara Nah Orang-orang yang beriman Itu kan Tidak NU Saja Tidak Muhammadiyah Saja Tidak MTA Saja Tidak Al-Islam PSM Al-Irsa Dan lain sebagainya Tapi Yang ada Di Dalamnya Dalam Dalam Komunitas Apapun Dari Daerah Manapun Dari Suku Bangsa Apapun Sepanjang Mereka Itu Beriman Maka Kita Sama-sama Saudara Maka Perintahnya Allah Damaikanlah Ciptakanlah Suasana Dame Ciptakanlah Suasana Yang Mendamaikan Satu Sama Yang Lain Artinya Apa Berarti Kita Dilarang Keras Oleh Allah Untuk Membuat Sesuatu Yang Menimbulkan Perpecahan Menimbulkan Keributan Permusuhan Hadisnya Nabi Juga Demikian Silman Koto Aka Waktiman Harom Maka Waku Aman Dolam Maka Agar Kita Menyambung Orang-orang Yang Memutus Persaudaraan Dengan Kita Itu Berlaku Umum Siapapun Yang Memutus Persaudaraan Kita Kita Sambung Nabi Saja Ditolimi Orang Kafir Diludai Ketika Mau Ke Masjid Begitu Yang Ludai Itu Enggak Ludai Lagi Nabi Malah Tanya Ternyata Cari Kabar Ternyata Sakit Dan Nabi Malah Datang Menjenguknya Kudunya Wah Beneran Tapi Rasulullah Suri Teladan Kita Uswah Hasanah Kita Begitu Musuhnya Itu Sakit Itu Malah Menjenguk Dibalas Dengan Kebaikan Dan Dengan Dibalas Kebaikan Itu Bentuk Rahmatan Alamin Akhirnya Membuat Petunjuk Mendatangkan Keislaman Bagi Orang Yang Meludai Tadi Masya Allah Jadi Yang Kita Emban Atau Misi Dakwah Kenabian Itu Kan Seperti Itu Makanya Islam Rahmatan Alamin Kita Ciptakan Suasana Damai Kalau Sama Elemen Muslim Gontok Gontok Bagaimana Sudara Kita Yang Di Luar Melihat Tapi Kalau Kita Sama Elemen Islam Ini Meskipun Beda Pendapat Beda Buru Iyah Masalah Buru Iyah Beda Tapi Dalam Uhwah Kita Bersama Dalam Muamalah Kita Bersama Itu Orang-orang Di luar Sana Kagum Bahkan Akan Meniru Bahkan Akan Masuk Islam Juga Karena Apa Takjub Karena Terpesona Mendapat Hidayah Dengan Itu Jadi Suwada'a Al-Nas Atau Orang Islam Menjadi Saksi Bagi Segenap Manusia Itu Ketika Orang Islam Melaksanakan Keislamannya Dengan Baik Salah Satunya Juga Uhwah Itu Tadi Karena Dalam Uhwah Tidak Ada Yang Cacimaki Saling Menghina Saling Merendahkan Tidak Kamu Suatu Kom Suatu Kelompok Suatu Komunitas Suatu Majelis Jangan Merendahkan Majelis Yang Lain Jangan Merendahkan Komunitas Yang Lain Boleh Jadi Di Mata Allah Komunitas Yang Direndahkan Lebih Baik Lebih Mulia Berikut Ayatnya Serangkaian Juga Inna Akromakum Intallahi Atkokum Sungguhnya Orang Yang Paling Mulia Itu Bukan Karena Komunitas Bukan Karena Golongannya Bukan Karena Suku Bangsanya Tetapi Orang Yang Mulia Di Sisi Allah Itu Orang Yang Paling Takwanya Orang Yang Bertaqwa Bisa Dari Elemen Manapun Orang Yang Dari Elemen Itu Kalau Dia Ngajak Musuhan Dia Takwa Allah Allah Memerintahkan Agar Kita Rukun Kok Dia Musuhan Tidak Takwa Tidak Ngikut Sama Perintah Allah Tapi Kalau Orang Dalam Elemen Apapun Itu Saling Rukun Baik Di Dalam Elemen Maupun Di Luar Elemen Dengan Elemen Yang Lain Bahkan Dengan Seluruh Umat Manusia Karena Islam Itu Menjaga Ini Membawa Kedamaian Bagi Semuanya Itu Orang Yang Pertakwa Kalau Kita Simak Di Hisahnya Shulauden Al-Ayubi Itu Begitu Indahnya Ketika Dia Sebagai Panglima Perang Sabil Kalau Dalam Islam Perang Sabil Nah Musuhnya Itu Sakit Perang Perangan Dihentikan Dia Menarik Pasukannya Karena Panglima Musuh Islam Sedang Sakit Karena Dia Sebagai Manusia Kita Manusia Shulauden Al-Ayubi Terpanggil Untuk Datang Karena Kalau Dia Datang Terang Terangan Nanti Dikira Yang Enggak Enggak Wah Ini Pak Penutup Muka Sehingga Tidak Dikenal Kalau Dia Itu Musuhnya Ternyata Datang Kesitu Dia Enggak Mengobati Panglima Musuhnya Itu Yang Sakit Dan Diobati Sampai Sembuh Dan Begitu Sembuh Ini Hiran Ini Siapa Merawannya Juga Sudah Beda Karena Tangannya Ong Sopan Santun Lemah Lembut Walaupun Dengan Musuhnya Tapi Dia Manusia Dia Lemah Lembut Bukan Karena Dia Bukan Karena Melayani Manusia Itu Tapi Karena Allah Allah Memang Merintahkan Agar Kita Mencintai Yang Di Bumi Ini Saya Yang Di Langit Akan Mencintai Sayang Yang Di Bumi Yang Di Langit Sayang Padamu Selah Dinal Yubi Begitu Melaksanakan Akhlak Islam Itu Adalah Musuhmu Karena Kamu Sudah Sihat Besok Kita Ketemu Di Medan Perang Sama-sama Kesatria Itu Haklah Islam Dengan Non-Muslim Dengan Orang Apalagi Sama Islam Harus Lebih Kasih Sayang Maka Seperti Yang Ustadz Luqman Hakim Sudah Rintis Dulu Beliau Ke NU Ke MTA Kemana-mana Semua Dikunjungi Ada GSB Gerakan Subuh Berjamaah Bareng-bareng Sebagai Elemen Jadi Indah Yang Demikian Itu Jadi Begitu Dan Alhamdulillah Kami Dari MTA Ini Juga Diakomodasi Diakomodir Ditambung oleh Ustadz Luqman Juga Untuk Menggunakan Masjid Ini Kami Diberi Kesempatan Untuk Imam Shulat Tarweh Pada Waktu Itu Dari MTA Juga Mengisi Tauhsiyah Bahkan Jauh-jauh Sudah Saya Tembung Nanti Kalau MTA Ada Pake Masjid Ini Boleh Silahkan Jadi Masjid Ini Emang Umum Terbuka Untuk Seluruh Umat Kami Kira Demikian Yang Kami Sampaikan Selanjutnya Kami Kembalikan Mulai Dari Hal Yang Kecil Hal Yang Kecil Yang Itu Adalah Merupakan Kebaikan Kita Tularkan Sehingga Memujudkan Sebuah Kebersamaan Baik Mulai Dari Masjid Kita Wujudkan Kebersamaan Begitu Kegiatan Kegiatan Apa Lukman Di Masjid Al-Kawthar Ini Yang Bisa Menguatkan Kebersamaan Itu Mungkin Yang Sudah Dilakukan Selama Ini Karena Masjid Al-Kawthar Ini Baru Beroperasi Baru Bisa Dimanfaatkan Satu Tahun Yang Lalu Kemudian Solat Jumat Saja Baru Kurang Lebih 6 bulan Yang Lalu Baru Solat Jumat Termasuk Nah Di Solat Jumat Ini Sebagai Khotib Itu Kita Ambil Dari Ormas Ormas Dari Komunitas Komunitas Itu Kebetulan Pak Kia Ridwan Yang Disamping Kiri Saya Ini Beliau Sudah Kebagian Jadwal Ustaz Tri Har Moe Ini Sudah Ditawarin Tapi Beliau Terlalu Padat Waktunya Jadi Sudah Tidak Ada Jadwal Disini Ada Lagi Dari Berbagai Ormas Dari Hidayatullah Ada Disini Dari Dari Teman Teman Salaf Sunnah Itu Juga Ada Disini Sebagai Kajian Banyak Sekali Dari Dewan Da'wah Ada Dari Banyak Yang Kita Memang Undang Dan Kita Memang Pengen Mereka Tampil Disini Sehingga Sering Saya Sampaikan Orang Yang Datang Kesini Itu Tidak Tertuju Kepada Satu Orang Kepada Satu Pakaian Tapi Tertuju Bisa Jadi Hari Ini Dia melihat Saya Di Masjid Al-Kausar Sebagai Khotib Katakanlah Tapi Bisa Jadi Besoknya Ketika Dia Kesini Melihat Perbedaan Lagi Kok Ada Kiai Ridwan Disini Yang Jadi Khotib Wah Jangan Jangan Ini Masjidnya Ustaz Luqman Sama Kiai Ridwan Besok Datang Lagi Jumat Kesini Kok Berbeda Lagi Khotib Sekarang Dari MTA Misalkan Jadi Orang Yang Datang Kesini Lihat Logonya Berbintang Bergigi Seperti Logo Muhammadiyah Katakanlah Tapi Kok Yang Isi Orang Itu Jadi Umat Ketika Kesini Ada Alhamdulillah Ada Beberapa Pribadi Yang Datang Kesini Akhirnya Tercerahkan Ini Masjid Masjid Itu Kata Lainnya Adalah Baitullah Rumah Allah Jadi Kalau Sudah Rumah Allah Siapapun Boleh Datang Kesini Dari Manapun Boleh Datang Kesini Mau Bersujud Mau Rukuk Di Tempat Ini Bermunajar Di Tempat Ini Silahkan Kami Tidak Akan Pernah Bertanya Anda Dari Komunitas Mana Kok Mau Solat Disini Kan Begitu Justru Kita Membuka Yuk Siapa Yang Mau Membuat Kegiatan Disini Silahkan Subhanallah Disini Ada Ada Kegiatan Yang Namanya Parenting Nabawiyah Disini Itu Luar Biasa Parenting Nabawiyah Itu Dari Unsur Pendidikan Boleh Masuk Kesini Setiap Ahad Kalau Tidak Salah Itu Setiap Ahad Ketiga Ada Disini Fikih Mu'amalah Ada Pembahasan Fikih Mu'amalah Di Ahad Ketiga Ada Pendidikan Khusus Pendidikan Islam Itu Dari Ahad Pertama Ada Muslimah Disini Ada Yang Rutin Setiap Hari Sabtu Pembahasan Hadis Arba'in An-Nawawiyah Itu Dari Teman-teman As-Sunnah Teman-teman Salaf Yang Juga Isi Disini Ada Yang Dari Dewan Da'wah Seperti Kitab Tauhid Kemudian Ada Saya Sendiri Dan Masya Allah Memang Kita Kegiatan Kegiatan Seperti Da'wah Seperti Itu Bahkan Mohon maaf Masjid Al-Kawasar Ini Dipakai Untuk Nonton Film Islami Nah Ini Anehnya Tapi Memang Kami Pengelola Ini Punya Angan-angan Dimana Masjid Ini Menjadi Pusat Peradaban Islam Jadi Umat Itu Tau Sejarah Mudah-mudahan Angan-angan Itu Dijabah Oleh Allah Insya Allah Kita Buat Bioskop Bioskop Tapi Bioskop Islami Jadi Umat Itu Tau Sejarah Islam Seperti Apa Kalau Ustaz Ustaz Harmoyo Ceritanya Tapi Ketika Mereka Melihat Dengan Audiovisualnya Di Salah Satu Bioskop Nonton Bersama Mereka Akan Lebih Faham Tentang Masalah Sejarah Islam Itu Adalah Salah Satu Juga Apa Yang Menjadi Impian Kita Yang Mudah-mudahan Allah Ijabah Dan Dikabulkan Insya Allah Seperti Itu Jadi Kegiatan-kegiatan Di Sini Sudah Mulai Bagaimana Kita Memberikan Pelayanan Kepada Jamaah Sudah Dibuka 24 Jam Masjidnya Silahkan Yang Mau Tahajud Di Masjid Al-Kawthar Terbuka 24 Jam Ya Sudah Kita Sediakan Yang Misalkan Suka Kopi Teh Ada Yang Suka Yang Semuanya Kita Fasilitasi Bismillah Tapi Perlahan-lahan Walaupun Masih Belum Sempurna Seperti Dan Memang Mudah-mudahan Apa yang Menjadi Harapan Dari Yairi Duan Terus Ada Komunikasi Menjalin Silaturahim Itulah Yang Menjadi Tujuan Kami Sebenarnya Dengan Masjid Al-Kawthar Ini Kita Undang Teman-teman Yuk Kita Kumul-kupul Di Masjid Al-Kawthar Ya Walaupun Hanya Bakar-bakar Jagung Bakar-bakar Ayam Gitu Tapi Ada Kebersamaan Seperti Itu Maka Ketika Ada Kegiatan Di Masjid Al-Kawthar Teman-teman Juga Bisa Hadir Ke Masjid Al-Kawthar Sebenarnya Bukan Hanya Berdua Ini Yang Sudah Kita Sudah Terjalin Komunikasi Banyak Sekali Ada Yang Dari Ormas Ada Yang Dari Yayasan Bahkan Ada Yang Dari Apa Istilahnya Last Jadi Amil-amil Zakat Ya Seperti Katakanlah ACT Yatim Mandiri Itu Sudah Sudah Bergabung Selalu Menggunakan Masjid Ini Juga Untuk Kegiatan Kegiatan Mereka Masya Allah Mudah-mudahan Allah Buka Jalan Masjid Ini Diberikan Kemudahan Kelancaran Allah Membantu Kita Semua Itu Harapan Jadi Fungsi Masjid Tidak Hanya Digunakan Untuk Ritual Ibadah Saja Betul Nah Bahkan Ada lagi nih Yang lebih Aneh lagi nih Jadi Masjid Al-Kawasar Ini kan Memiliki Res area Pernah Ada Satu Komunitas Namanya Komunitas Werenisia Madiun Menggunakan Masjid Al-Kawasar Halamannya Ini Untuk Senam Ibu-ibu Jadi Senam Ibu-ibu Jadi Biasa Ada Musik Senamnya Tapi Di luar Kalau Di dalam Kan Nggak Mungkin Di luar Jadi Rame Di situ Ada yang Bazar UMKM Di luar Subhanallah Luar biasa Dan Masya Allah Masjid ini Kita memang Benar-benar Semaksimal mungkin Kita jadikan Sebagai masjid Yang ramah Untuk pengunjungnya Masjid ini Beda daripada Yang lain Ustadz Kalau yang lain Kan pakai Kubah Kalau ini Nggak Jadi Kota Jadi Masjid ini Terkenal Bukan Hanya Sebatas Masjid Al-Kawasar Bukan Jadi Orang Kalau mau Kemadiun Terus Bertemu Di masjid Al-Kawasar Dan lingkungannya Ini Mereka Mengatakan Kita ketemunya Di masjid Kota Masjid Kota Dan Masjid Al-Kawasar Ini Subhanallah Dibuat Selfie-selfie Sama orang-orang Yang datang Walaupun Hanya untuk Selfie Saja Belum Untuk Sholat Wah Tapi Ya Mudah-mudahan Saat ini Masih Selfie Saja Besoknya Ke kamar Mandilah Untuk berhuduk Walaupun Dan rukuk Di masjid Ini Begitu Walaupun Diawali Dengan Selfie Tadi Seperti itu Nah inilah Jadi Bagaimana Masjid itu Kita memiliki Konsep Bagaimana Masjid itu Ramah Kepada Siapapun Kemudian Masjid itu Memberikan Fasilitas Terhadap Apapun Kebutuhan Daripada Umat Insyaallah Begitu Ada kegiatan Edukasi Berupa Kajian-kajian Tadi Sosial Juga Bergabung Dengan Badan-Badan Sosial Kemudian Kegiatan Ekonomi Juga UMKM Terusnya Kesehatan Dan lain sebagian Ada Kendala Dalam Memujudkan Kegiatan-kegiatan Tersebut Agar Lancar Seperti itu Sehingga Kebersamaan Dan persatuan Umat Terjalin Dengan Baik Seperti apa Kendala-kendala Yang dihadapi Kalau Kendala itu Berarti Mestinya Ket Negatif Ya Kalau Sudah Berjalan Itu Berartikan Alhamdulillah Kalau Kendala itu Berarti Negatif Kendalanya Saya Dan bersama Pak Haji Agus Suprianto Ini kan Memang Memiliki Konsep Pokoknya Kita Menjadi Pelayan Allah Begitu Otomatis Kalau kita Ingin Menjadi Pelayan Allah Kendalanya Ada Dua Ada Dua Dan itu Ada Di dalam Al-Quran Surat Al-Anfal Ayat 28 Kalau tidak Salah Jadi Kendala Kita Itu Mohon maaf Di hadis Nabi Kendala Kita Itu Di fitnah Atau Kita Digibah Ya Di fitnah Dan digibah Itu Aja Tapi Kami Berdua Dan Selalu Ini Saya Sampaikan Dengan Teman-teman Orang Yang Namanya Dai Ingin Beramar Ma'ruf Naimungkar Menyampaikan Kebenaran Itu Tidak Akan Pernah Lepas Dari Dari Tiga Risiko Ya Dan Dalam Surat Al-Anfal Itu Ada Tiga Risiko Satu Di penjara Maksudnya Di penjara Itu Dikekang Tidak Diberikan Ruang Gerak Yang Kedua Dibunuh Ya Bisa Jadi Dibunuh Artinya Dibunuh Itu Dimatikan Karakternya Juga Bisa Disitu Atau Yukh Rijuk Diusir Tidak Jadi Itulah Kendala Kendala Nah Selama Ini Memang Kami Mengalami Ya Digibah Difitnah Ya Itu Hal Biasa Tetapi Hanya Melihat Kami Hanya Ingin Lih La Ikalimat Sesuai Dengan Yang Antum Sampaikan Tadi Lih La Ikalimat Hanya Ingin Bagaimana Kita Meninggikan Kalimat Kalimat Allah Makanya Masjid Jangan Hanya Untuk Sholat Saja Bukan Hanya Untuk Sholat Nanti Setelah Mau Sholat Baru Pintunya Dibuka Nanti Habis Sholat Pintunya Ditutup Dikunci Ya Kan Bahkan Kamar Mandinya Juga Dikunci Semua Itu Jangan Sampai Terjadi Di Masjid Al-Kausar Ya Maka Masjid Al-Kausar Pintunya Akan Dibuka 24 Jam Kamar Mandi Silahkan Dipakai Walaupun Hanya Ada Orang Lewat Mau Kamar Mandi Silahkan Gitu Alhamdulillah Syukur-syukur Bisa Sholat Juga Disini Nah Seperti itu Jadi kendala-kendala Ya Kendala-kendala Yang paling berat Ya itulah Ya Di fitnah Di gibah Tapi Itu bukan Menjadi penghalang kita Untuk terus Melangkah Kedepan Kalau kendala-kendala Kecil Ya Seperti Pembangunan Masih berhenti Itu Itu bukan Kendala Itu Itu bukan Kendala Hanya saja Apa namanya Allah belum Ya proses Allah masih proses Menggerakkan orang Untuk datang ke sini Kemudian Berinfak Bersodakom Membangun masjid Nah itu Kendalanya Bukan kendala Kalau itu menurut saya Saya kira itu Baik Saya ke Kiai Ridwan Terkadang Dalam kita Untuk Menyerukan Agar Umat Islam Ini bersatu Bersama Terjalin Ukhwah Dengan baik Ada semacam Halangan Batu Terjalan Menghadang Atau kendala-kendala Tadi Bagaimana Cara menghadapi Kendala-kendala Tersebut Agar kita tetap Tidak Menyerukan Persatuan Dan Kebersamaan Di antara Tubuh Kaum muslim Kalau kita Melihat sejarah Dalam Islam Itu kan Menjadi pelajaran Kita Di Hidup Di jaman sekarang Dari mulai Jamannya Nabi Para sahabat Tabiin Dan juga Para wali Dan juga Para ulama Itu tidak Lepas dari Tantangan Dan rintangan Dalam Mewujudkan Sebuah Keadilan Dalam Mewujudkan Sebuah Menegakkan Li'i Kalimatilah Tetapi ketika Sudah Kita Sudah Yakin Dan Hakul Yakin Li'i Kalimatilah Itu Tertanam Di dalam Hati Sanubari Kita Kita tidak Takut Kita tidak Takut Untuk Maju Terus Tidak ada Bosan-bosannya Dan justru Tantangan Dan rintangan Itu Menjadikan Giroh Semangat Kita Untuk Untuk Terus Maju Jadi ketika Kita Ada Tantangan Ada Kodaan Baik Ribah Fitnah Terus Kita Mundur Ya Siapa Siapa Lagi Yang Di depan Umat Islam Kalau Bukan Kita Maka Kita Harus Kita Kuatkan Wuhwa Wuhwa Islamia Kekuatan Islam Ini Agar Apa Yang Telah Disampaikan Oleh Beliau Ini Agar Disegani Oleh Lawan Maupun Teman Kan Seperti Itu Artinya Bahwa Ketika Islam Besar Ketika Islam Seperti Dalam Sejarah Keemasan Dalam Tempo Dulus Itu Sungguh Sangat Luar Biasa Mungkin Mungkin Bisa Di Zaman Zaman Sekarang Ini Untuk Kembali Mewujudkan Zaman Keemasan Islam Lagi Kalau Kita Betul Betul Apa Yang Walaupun Masih Dalam Hal Ini Masih Kecil Tetapi Kecil Ini Akan Menjadi Besar Untuk Membangun Peradaban Untuk Islam Kedepan Seperti Itu Jadi Memang Zaman Keemasan Islam Itu Mulai Dari Masjid Ya Sebagai Mana Yang Terjadi Di Zaman Nabi Dan Para Sahabat Kalau Bisa Dijelaskan Kepada Pemirsa Bagaimana Nabi Dan Para Sahabat Mengelola Masjid Ini Sehingga Timbul Terwujud Kejayaan Islam Silahkan Ya Karena Masjid Itu Sudah Sejenengan Sampaikan Bahwa Bukan Bukan Sebatas Untuk Ibadah Mahdo Tetapi Strategi Ekonomi Strategi Perang Strategi Untuk Da'wah Dibangun Di Masjid Inilah Yang Menjadi Orientasi Kita Untuk Di Zaman Sekarang Kita Kembali Pada Masjid Lagi Untuk Membangun Peradaban Itu Dimulai Dari Nabi Dan Di Zaman Zaman Kemasan Setelah Setelah Nabi Nah Ini Ini Yang Harus Kita Menjadikan Pelajaran Kita Bersama Dan Strategi Strategi Itu Ustadz Luqman Mengawali Di Masjid Al-Kawasar Nah Ini Saya Kira Demikian Baik Ustadz Triharmoyo Bagaimana Ustadz Terkait Dengan Apa Yang Terjadi Di Zaman Ini Bagaimana Sulitnya Kita Mengajak Masyarakat Untuk Kembali Masjid Bagaimana Kita Mengajak Masyarakat Untuk Senang Kembali Masjid Ini Bagaimana Ustadz Kalau Menurut Ustadz Sendiri Jadi Apa Yang Tadi Telah Dipaparkan Oleh Ustadz Luqman Hakim Tentang Masjid Al-Kawasar Itu ya Sudah Merupakan Suatu Program-program Yang Menarik Kami Kira Bagaimana Bisa Dicontoh Oleh Masjid Masjid Yang Lain Yaitu Dimana Fungsi Masjid Juga Ditekankan Dari Yair Tuhan Tadi Fungsi Masjid Itu Bukan Sebagai Tempat Untuk Ibadah Mahdol Saja Juga Untuk Ukwah Untuk Ekonomi Untuk Strategi Strategi Perang Latihan Perang Nabi Pernah Latihan Perang Di Dalam Masjid Itu Harus Kita Hidup Hidupkan Kembali Maka Kalau Di MTA Sendiri Malah Ada Anjuran Dari Al-Ustadz Agar MTA Tidak Bikin Masjid Agar Bikin Majelis Majelis Pengajian Saja MTA Kalau Masjid Kemana Ustadz Warga MTA Tanya Gitu Ya Ke Masjid Yang Sudah Ada Masjid Muhammadiyah Silahkan Sholat Di Masjid Muhammadiyah Ada Masjid NU Silahkan Sholat Di Masjid NU Kita Bisa Makmum Pada Warga Muhammadiyah Bisa Makmum Pada Kiai NU Walaupun Ada Perbedaan Mungkin Secara Fikih Sholat Tapi Itu Tadi Perbedaan Perbedaan Menurut Kiai Ridwan Tadi Itu Itu Bukan Alasan Untuk Berpecah Belah Untuk Terus Tidak Mau Makmum Tapi Perbedaan Perbedaan Itu Menambah Khasan Keilmuan Kita Perbedaannya Disini Dasar Hukum Begini Dalinnya Begini Yang Seperti Ini Dalinnya Begini Akhirnya Jadi Saling Tafahum Kita Ditekankan Dalam Uhwa Itu Harus Tafahum Saling Memahami Harus Saling Kenal Mengenal Akhirnya Terus Saling Takaful Saling Tolong Menolong Saling Melengkapi Itu Mari Kita Kembangkan Maka Di MTA Ditekankan Pelajaran Memamurkan Masjid Disampaikan Dalil Dalilnya Quran Hadis Disampaikan Tapi Bukan Untuk Ekklusif Terus MTA Bikin Masjid Sendiri Tapi Silahkan Bergabung Kepada Masjid Masjid Yang Sudah Ada Dimana Disitu Kita Bisa Andil Ya Tidak Selama Yang Andil Itu Mesti Jadi Imam Terus Jadi Takmir Jadi Pengurus Tidak Mesti Andil Itu Ya Bisa Kita Bersih Bersih Ada Yang Rusak Kita Perbaiki Dan Lain Sebagainya Kita Ikut Jama'at Itu Sudah Bagian Dari Memakmurkan Masjid Nah Maka Program Program Seperti Yang Ustadz Lukman Hakim Tadi Sampaikan Berkenaan Dengan Yang Di Masjid Al-Kawasar Ini Harus Di Dukung Masjid Masjid Yang Lain Juga Termasuk Warga MTA Yang Tidak Punya Masjid Harus Mendukung Masjid Saudara Kita Masjid NU Masjid Muhammadiyah Masjid Al-Irsad Masjid Al-Islam Dan Sebagainya Kita Dukung Untuk Kita Makmurkan Sama-sama Kan Solatnya Sama Mungkin Sidiq-sidiq Sama Semuanya Kajian Bisa Di Rumah Bareng-bareng Yang Cocok Kita Pakai Yang Tidak Cocok Karena Hilafiyah Kita Saling Hormat Menghormat Jadi Intinya Kalau Di Masjid Tercipta Keterbukaan 24 jam Terbuka Itu Tadi Insya Allah Anak-anak Muda Senang Masjid Sekarang Anak-anak Muda Ke Masjid Sementara Mampir Dulu Mampir Saja Tidak Boleh Dikunci Capek Karena Mau Safir Perjalanan Mau Tiduran Sebentar Saja Tidak Boleh Masjid Ditulisi Dilarang Tidur Di Masjid Nah Kalau Ustadz Teman Hakim Tadi Komitmen Membuka Masjid 24 jam Komitmen Juga Ada yang Ikrom Mungkin Ada yang Melayani Ada yang Menyambut Mungkin Kita Risih Anak muda Itu Kalau Masjid Kadang Sama Pacarnya Nanti Pacaran Di Masjid Pertama Datang Awalnya Pacaran Tidak Apa-apa Tapi Ada yang Ikrom Tadi Ada yang Jaga Terus Datang Mendakwai Disampaikan Panjangan Belum Ini Belum Sah Harus Menjaga Hubungan Menjaga Kesucian Itu kan Luar biasa Bisa Jadi Anak-anak Muda Yang Tadi Kesini Awalnya Pacaran Itu Bisa Dapat Hidayah Dari Dakwah Kita Pengelola Masjid Jadi Masjid Ini Luas Pengelolaannya Itu Kami Kira Nanti Kedepannya Masjid Al-Kawasan Bisa Menjadi Percontohan Seperti Itu Nanti Kita Tak terasa Ustaz Ini Kita Sudah Di Menit-menit Terakhir Barangkali Singkat Saja Harapan Ustaz Dimulai Dari Ustaz Luqman Kepada Kita Umat Islam Semuanya Generasi Umat Islam Untuk Senantiasa Senang Memakmurkan Masjid Dan Senang Bersama Alaikum Biljamaah Silahkan Sudah Sudah Jelas Rasulullah Sallam Mendakwakan Islam Itu Di Madinah Yang Dibangun Pertama Kali Bahkan Sebelum Beliau Sampai Ke Madinah Beliau Sudah Apa Yang Beliau Lakukan Pertama Kali Adalah Membangun Masjid Dan Membangun Masjid Itu Bukan Hanya Fisiknya Tapi Bagaimana Karakter Di Masjid Kemudian Sosial Yang Ada Di Masjid Lingkungan Masjid Itu Harus Terjaga Nah Ini Ada Yang Mungkin Saya Ingin Sampaikan Masjid Ini Adalah Masjid Al-Kawthar Ini Adalah Masjid Yang Ramah Anak Muda Dimana Setiap Malam Itu Ada Anak Anak Muda Muda Lewat Itu Mampir Ke Masjid Ini Hanya Untuk Main Wifi Karena Masjid Al-Kawthar Menyediakan Wifi Unlimited Dan Itu Tegangannya Besar Jadi Mereka Hanya Ingin Wifi Wifi Ini Password Kita Sampaikan Di Luar Jadi Seperti Itu Maka Harapan Saya Kepada Umat Islam Terutama Yang Hari Ini Menyandang Amanah Menjadi Ta'mir Atau Pengelola Masjid Jadi Jadikan Masjid Itu Bukan Miliknya Ta'mir Tapi Jadikan Rubah Minsenya Bahwa Masjid Itu Rumah Allah Yang Dititipkan Jadi Ta'mir Atau Pengelola Atau Apa Itu Hanya Sebatas Yang Dikasih Amanah Sama Allah Untuk Menjaga Rumah Allah Bukan Untuk Mengatur Rumah Allah Apalagi Mohon Maaf Mentang Mentang Bisa Nutup Rumah Allah Coba Bayangkan Ketika Masjid Itu Ditutup Di Sepertiga Malam Dimana Allah Perintahkan Di Sepertiga Malam Untuk Tahajud Kemudian Ada Hamba Allah Yang Mau Datang Ke Masjid Itu Tapi Masjid Dalam Kondisi Terkunci Rapat Itu Masya Allah Kita Ini Rumah Allah Kita Seolah Rampas Harapan Saya Yuk Kepada Umat Islam Terutama Yang Tadi Menyandang Amanah Menjadi Ta'mir Atau Pengelola Masjid Yuk Kita Jadikan Masjid Itu Kita Posisikan Diri Bahwasannya Masjid Itu Rumah Allah Harus Digunakan Oleh Hamba Allah Sendiri Untuk Kepentingan Si Hamba Itu Dan Yang Berikutnya Harapannya Kepada Umat Islam Sudahlah Masjid Itu Kita Gunakan Untuk Kegiatan Kegiatan Islam Jangan Hanya Kita Itu Dari Katanya 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 Tentang Islam Sedangkan Kita Sendiri Enggak Pernah Membuka Dan Enggak Pernah Belajar Buat Buat Majelis Majelis Taklim Di Masjid Masjid Dibahas Nah Pertama Kali Apa Yang Saya Lakukan Di Masjid Al-Kawasar Itu Mohon Kepada Seluruh Khotib Atau Siapapun Yang Memberikan Nasihat Di Masjid Al-Kawasar Ini Jangan Berbicara Tentang Masalah Khilafiyah Itu Titik Poinnya Jangan Berbicara Masalah Khilafiyah Tetapi Berbicara Masalah Prinsip Berbicara Masalah Usul Ya Jadi Yang Pokok Pokoknya Saja Jangan Berbicara Masalah Khilafiyah Karena Ini Sangat Sangat Tentang Silahkan Yang Punya Khilafiyah Masuk Di Khilafiyah A Silahkan Lakukan Itu Yang B Juga Silahkan Itu Yang C Juga Silahkan Itu Artinya Apa Mari Kita Bersatu Ada PR Besar Di Hadapan Mata Kita Yang Memerlukan Persatuan Bagaimana Umat Itu Bisa Bersatu Menjadi Kuat Yang Bisa Menguasai Semua Elemen Umat Hari Ini Baik Dalam Segi Mu'amalah Baik Dalam Segi Perekonomian Baik Dalam Segi Teknologinya Kita Ini Kalah Umat Islam Kenapa Karena Memang Musuh Islam Itu Sudah Paham Allah Sudah Perintahkan Bersatu Tapi Allah Bocorin Itu Kelemahannya Untuk Bersatu Itu Apa Yaitu Tafarroq Berpecah Makanya Mereka Musuh Allah Itu Bagaimana Mereka Membuat Strategi Supaya Umat Islam Itu Berpecah Nah Perpecahan Umat Islam Itu Masya Allah Terjadi Itu Kebanyakan Mudah-mudahan Tidak Terjadi Itu Justru Tokoh-tokohnya Yang Di Sengaja Untuk Diprovokasi Supaya Mereka Membuat Perpecahan Di Dalam Tubuh Kaum Muslimin Itu Sendiri Harapan Kita Mudah-mudahan Silaturrohim Dari Umat Islam Itu Terus Terjalin Sehingga Kita Terus Bisa Memperkuat Persatuan Uhuah Baik Itu Uhuah Al-Islamiyah Uhuah Bashariah Dan Uhuah Wataniah Kita Benar-benar Kuat Dari Segala Elemen Umat Ormas Lembaga Dan Lain Komunitas Dan Segala Macem Insyaallah Itu Harapannya Baik Sehingga Saja Bawa Masjid Kembali Kepada Fungsi Masjid Adalah Untuk Bagaimana Jama'ah Itu Bita Betah Bita Kerasan Bisa Kerasan Bisa Betah Ini tergantung Kembali Kepada Pengurus Atau Ta'mir Untuk Bagaimana Ramah Terhadap Pengunjung Ramah Pada Musafir Ramah Pada Anak-anak Juga Ramah Pada Anak Muda Ramah Pada Orang Tua Tidak Membeda-bedakan Kembalikan Masjid Seperti itu Insyaallah Masjid Itu Akan Ramai Dengan Siarnya Saya kira Demikian Ustaz Tri Harmoyo Pesan Kepada Umat Agar Kembali Kemajid Dan Kembali Senang Untuk Menyerukan Kebersamaan Silahkan Jadi Kita Hidupkan Lagi Masjid-masjid Kita Kalau Dulu Itu Ada Dalam Regenerasi Itu Ada Yang Namanya Risma Atau Irma Ikatan Remaja Masjid Atau Risma Remaja Islam Masjid Atau Apa Dulu Ya Zaman-zaman Dulu Kita Kita Dulu Itu Mungkin Aktivis Risma Kayaknya Sekarang Ini Agak Berkurang Agak Berkurang Jadi Mari Kita Hidupkan Lagi Karena Itu Bentuk Kaderisasi Kita Bagi Yang Tua-tua Pada Yang Muda Agar Yang Muda Itu Cinta Masjid Sekarang Melalui Teknologi Media Itu Luar Biasa Maka Saya Saya Juga Apa Kagum Masjid Al-Kawasar Ini Juga Publikasi Secara Media Terus Jadi Kajian Live Kajian Saya Jadi Alhamdulillah Jadi Media Media Ini Kita Gunakan Media Publikasi Untuk Informasi Informasi Kajian Juga Kajian Secara Streaming Secara Live Nanti Berawal Dari Dengerin Streaming Lama Lama Bisa Datang Sini Jadi Seperti Itulah Kita Gunakan Media Teknologi Ini Untuk Dakwah Sebagai Wasilah Atau Sebagai Saranan Untuk Menyampaikan Hidayah Hidayahnya Allah Baik Masya Allah Terima kasih Ustaz Lukman Kaya Yeri Tuhan Dan Ustaz Trihar Moyo Semoga Pertemuan Kali ini Bermanfaat Untuk Kaum Muslimin Amin Senang Bergembira Kembali Kemusid Membangun Kebersamaan Dan Ukwah Islam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh Pemirsa Dimanapun Anda Berada Demikian Perjumpaan Kita Di program Spesial Edisi Kali ini Semoga Program ini Membawa Manfaat Untuk Kita Dan Kau Muslimin Seluruhnya Saya Anda Persetia Untuk diri Sama Kru yang Bertugas Allah Subhanahu Berkalam Dalam Surah At-Tawbah Ayat 18 Sesungguhnya Hanyalah Orang-orang Yang Beriman Yang Memakmurkan Masjid Mereka Beriman Kepada Allah Dan Hari Kemudian Terima 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima